Intro Bertemu kembali di channel youtube saya Ahmad Nawali Lubis Kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur Oke materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perkembangan teori atom, struktur atom, komposisi atom dan ion, perkembangan dasar perkelompokan unsur, sistem periodik modern dan sifat-sifat periodik unsur Oke yang pertama adalah teori atom, beberapa ahli menyampaikan teori atom yaitu Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan akhirnya teori atom yang modern Oke mari kita lihat satu persatu yang pertama adalah teori atom Democritus Beliau mengatakan bahwa semua materi terdiri dari partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom Selanjutnya adalah teori atom Dalton Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah suatu materi yang berbentuk bola pejal Dan dimana disini ada beberapa pendapat dari John Dalton Yang pertama adalah unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan atom-atom dari suatu unsur adalah hidup Kemudian senyawa terbentuk antara penggabungan dua atom atau lebih dengan perbandingan tertentu Oke selanjutnya kita lanjutkan ke teori atom Thomson Teori atom Thomson beliau melakukan suatu percobaan dengan sinar katoda Dimana disana ditemukan partikel yang bermuatan negatif Yang mana selanjutnya disebut dengan elektron Lalu berikutnya Menurut JJ Thomson atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif Di dalam atom tersebar elektron seperti roti kismis Dalam roti kismis Atom tidak bermuatan atau netral Oke selanjutnya adalah teori atom router pot Beliau membuat lakukan percobaan ya Percobaan router pot Yaitu dengan penembakan lempeng emas dengan sinar alpha Kita perhatikan disini bahwa atom tersusun dari inti atom Yang disebut dengan proton dan neutron yang bermuatan positif Dan elektron yang bermuatan negatif Yang mengelilingi inti Sebagian besar polumi atom merupakan ruang kosong Namun di dalam pendapat router pot Belum mengatakan bahwa Elektron itu pada lintasan tertentu dengan energi tertentu Lalu disempurnakan oleh teori atom bor Beliau mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom Pada lintasan tertentu yang stasioner Yang disebut dengan kulit Kemudian elektron dapat berpindah lintasan Apabila menyerap atau memancarkan energi Oke selanjutnya adalah teori atom modern Yang dikemukakan oleh Max Planck Kemudian Louis D. Broglie Lalu selanjutnya oleh Prinsip ketidakpastian Heisenberg Nah itu teori atom yang modern Ya selanjutnya adalah persamaan gelombang Skorodinger Persamaan gelombang ini digunakan untuk mendeskrisikan keberadaan elektron Dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum Yang pertama adalah orbital Daerah atau ruang di sekitar inti Di mana peluang keboleh jadian terbesar elektron dapat ditemukan Oke bentuk-bentuk orbital Kita lihat yang pertama adalah orbital S Seperti di gambar ya Kemudian orbital P Ada tiga kemungkinan ya Seperti di gambar juga Lalu selanjutnya adalah orbital D Ada DYZ DXY DJ 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 Ya berikutnya adalah bilangan kuantum Di mana yang pertama adalah bilangan kuantum utama Yang kita simpulkan dengan N kecil ya Kemudian bilangan kuantum azimut Disimpulkan dengan huruf L kecil Lalu bilangan kuantum magnetik Disimpulkan dengan M kecil Dan bilangan kuantum spin Yang disimpulkan dengan S huruf kecil Oke baik kita lihat yang pertama adalah Bilangan kuantum utama Bilangan kuantum utama Atau tadi yang kita simpulkan dengan huruf N kecil ya Oke bilangan kuantum utama itu adalah menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran Orbital ya Berikutnya bilangan kuantum azimut Atau tadi kita simpulkan dengan huruf L kecil Nah ini menyatakan tingkat energi yang menunjukkan bentuk orbital ya Nah ini letaknya adalah pada subkulit Kalau yang utama tadi adalah menunjukkan kulit Yang ini menunjukkan subkulit Mulai dari SPDFGH Mulai dari 0 Kemudian yang berikutnya adalah Bilangan kuantum magnetik Atau kita simpulkan dengan huruf M kecil Ya ini adalah menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif orbital lain Terhadap orbital lain ya Yang berikutnya adalah bilangan kuantum spin Atau ini kita simpulkan dengan huruf S kecil ya Oke huruf S kecil ini merupakan bilangan kuantum Yang menyatakan rotasi elektron ya Nah ke atas positif setengah Kalau arah ke bawah negatif setengah Oke kita lanjutkan Yang berikutnya adalah atom Atom terdiri dari inti atom dan elektron Dimana inti atom ini terdapat proton dan neutron Sedangkan elektron tadi terdapat pada kulit-kulit lintasan tertentu yang mengelilingi inti atom Oke berikutnya adalah partikel penyusun atom Sesuai dengan teori-teori yang di minute-minute sebelumnya bahwa atom itu disusun oleh tiga partikel elektron, proton, dan neutron Yang masing-masing ditemukan oleh para ahli ya Seperti yang ada di layar Oke selanjutnya adalah Lambang unsur Nah untuk lambang unsur misalnya suatu unsur kita lambangkan memiliki simbol X Lalu di atas ada angka yang disebut dengan nomor masa kita simbolkan dengan A Kemudian di bawah ada angka yang disebut dengan nomor atom Atau kita simbolkan dengan Z Oke dari simbol unsur ini bisa kita tentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur Oke kita lihat ini nomor atom Pada atom tidak bermuatan atau netral ya Jumlah proton akan sama dengan elektron Artinya jumlah proton positif sama dengan negatif Nomor atom ini adalah menunjukkan jumlah proton Atau jumlah elektron juga untuk yang unsur yang tidak bermuatan Atom terdiri atas proton, elektron, dan elektron Kemudian masa atom itu adalah masa proton tambah masa neutron Tambah masa elektron Masa elektron, masa proton, dan masa neutron Maka masa elektron dapat diabaikan Oke kita lihat Untuk nomor masa atau A Ini merupakan jumlah proton Ditambah dengan jumlah neutron Artinya kalau neutron yang kita tanya Itu adalah nomor masa dikurang dengan jumlah proton Oke yang selanjutnya adalah Komposisi ion Komposisi ion yang pertama adalah Ion itu atom yang bermuatan listrik Dia terjadi ion apabila suatu atom melepas atau menerima elektron Ion positif artinya atom yang melepaskan elektron Kemudian kalau ion negatif atom yang menerima elektron Kalau ada penerimaan elektron dia jadi negatif Kalau pelepasan dia jadi positif Kemudian ada istilah-istilah atom yaitu isotop, isobar, isoton Kalau dia isotop ini angka yang di bawah yaitu nomor atomnya sama Kemudian nomor massanya berbeda Kalau dia isobar ini nomor massanya yang sama Kemudian nomor atomnya berbeda Sedangkan isoton adalah jumlah dari neutron Kita lihat contohnya seperti di layar ya Isoton itu jumlah neutronnya sama Yeah Yeah Sub indo by broth3rmax